Wali Kota Medan, Sumatera Utara belum kunjung mengembalikan kartu tanda anggota PDI Perjuangan setelah ia mengumumkan dukungannya kepada pasangan Prabowo Gibra. Wobim berasa berat untuk mengembalikan kartu tanda anggota PDIP karena masih ingin menjadi kader PDI Perjuangan meski berbeda pilihan Pilpres 2024. Setelah diultimatum oleh DPC PDI Perjuangan Kota Medan, Sumatera Utara untuk mengembalikan kartu tanda anggota KTA PDI Perjuangan paling lama tiga hari, Wali Kota Medan Bobina Sution belum juga mengembalikan KTA PDI Perjuangan. Menurut IPAR dari bakal Jawa Pres Gibran Raka Buming Raka itu ada perbedaan informasi antara DPC dan DPP PDIP. DPP PDIP sebelumnya memberikan waktu tujuh hari kepada Bobi untuk mengembalikan KTA. Lebih lanjut, Bobi menjelaskan, ia merasa berat untuk mengembalikan KTA PDIP karena masih ingin menjadi kader PDI Perjuangan meski berbeda pilihan di Pilpres 2024. Saya rasa mungkin kemarin saya diinformasikan pada saat di dalam, di ruangan, ini waktunya sebenarnya dikasih waktu tujuh hari. Dari DPP dikasih waktu tujuh hari kepada saya, tapi kalau nampak DPC menyampaikan tiga hari, ini saya juga baru tahu, DPC PDIP Kota Medan memberikan waktu tiga hari, ini saya juga baru tahu, nanti ini akan coba kita tidak lanjut. Artinya Bapak akan menyerahkan KTA Bapak segera? Insya Allah. Kapan Pak rencana Pak? Kapan Pak rencana Pak? Insya Allah, lihat nanti. Saya sudah menyampaikan yang pasti yang saya sampaikan kemarin, saya tidak ada yang saya ubah, tidak ada yang saya tutupi, saya menyampaikan. Saya menyampaikan tentunya secara kader, saya masih ingin menjadi kader PDI Perjuangan, saya namun dalam menitipkan nasib bangsa kepada calon presiden atau presiden mungkin berbeda. Ini yang sudah saya sampaikan ke DPP kemarin. Bakal calon presiden pilihan PDI Perjuangan Ganjar Pranowo angkat bicara menyusul dukungan Wali Kota Medan Bobi Nasution yang mendukung pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Ganjar mengungkapkan pendapatnya itu usai acara pelepasan 1.500 pekerja migran Indonesia oleh BP2MI di Jakarta. Ganjar pun tidak mempermasalahkan arah dukungan Bobi Nasution. Ya karena kader PDI Perjuangan yang diajukan saya, maka sebaiknya mengikuti keputusan kita atau silahkan mencari cara lain. Sebelumnya pada Rabu 8 November 2023 di Jakarta Teater Jakarta, Bobi yang merupakan Ketua Umum Barisan Pengusaha Pejuang ini menyatakan resmi mendukung pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Diketahui selain sebagai kader PDI Perjuangan, Bobi juga merupakan menantu Presiden Joko Widodo. Dari Medan Sumatera Utara dan Jakarta, Tim TV One mengabarkan.